Halo assalamualaikum boss kali ini sorry agak serap sedikit kali ini gua mau ngasih sedikit tutorial gimana cara ngebersihin filter di mesin cuci di inlet di air masuk ya di sebelum itu sebaiknya cek selang dulu kalau mesin cuci kita itu keluar airnya agak kurang besar pastiin dulu selang airnya atau di keran itu memang sudah besar ya Nah ini jadi di sini ada filter nih dalam sini nih Nah ini filter ini lumayan kotor ya ini nanti kalau kalian punya mesin cuci gitu karena kecil coba buka ini nah ini kotor ini sebenarnya filternya ada dua yang satu ini dan satu lagi ada di bagian dalamnya nah ini ini yang filternya nih mau kita bersihin dulu nih ini gampang sih ya kita tinggal buka apa selangnya terus kita tinggal copot deh nih kalau agak susah bisa pakai test pen gitu atau tang nah ini agak kotor ya tuh nih gua bersihin agak kotor ini biar bersihnya bersihnya tuntas nih kita pakai air kalau punya sikat gigi bekas gitu bisa pakai sikat gigi bekas gitu di ya disikat gitu ya dipastikan aja ini sampai bersih nih apalagi kalau air di rumah kalian itu cenderung agak kuning atau ditoren penampungan air itu sudah banyak lumut agak kotor gitu biasanya ini filter disini juga bakal ketutup lumut nah ini kita pasang lagi ya bos oh iya bos nanti kalau apa eh agak susah gitu ya buat nyomot ini jangan dipaksain pelan-pelan aja takutnya malah ketusuk filternya nanti sobek gitu kan pakai tang lebih aman sih kalau pakai tang kita tinggal tarik kalau ditarik agak susah kita tinggal puter aja kita udah dipasang kita mau coba airnya bagus atau enggak harusnya sih bagus ya karena dikeran juga kenceng kecuali kalau nanti di dalam kamar mandi yang lain lagi dipakai airnya mungkin agak kecil karena rumah ini nih nggak pakai mesin pendorong jadi pakai tekanan gravitasi dari torrent aja gitu ya segini lumayan ya lumayan kenceng ya ini kayaknya sih lagi dipakai di dalam nanti kalau di dalam enggak dipakai lagi cuma di sini nah ini agak kenceng untuk ngebersihin filter sendiri di inlet nah di belakang itu ya yang tadi kita buka filter itu eh sebisa mungkin sih 3 bulan sekalilah dipersihin supaya bapak nggak kecil airnya nggak mampet ya jadi ya kita bersih sendiri itu kan gampang tinggal buka aja gitu kan buka keran kita ambil itu aja tang atau tes pen atau obeng yang dicongkel gitu kalau dicongkel susah ya di puter gitu mungkin gitu aja temen-temennya bos-bos semua untuk video kali ini singkat tapi mudah-mudahan bisa dimengerti dan mudah-mudahan sih jelas jangan lupa untuk subscribe like comment bagiin di share ya mungkin banyak temen yang belum tahu oke terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati